Di Irlandia dan Denmark akan memperhubungkan tiket terakhir Jalan Dunia 2018 dari zona Eropa. Siapa kira-kira tim ke-30 yang akan melaju ke Rusia? Sementara itu Ingrid terus mendalami persiapan mereka menuju Jalan Dunia dengan menantang Brazil dalam laga uji coba. Dan berikut ini adalah ulasannya. Ini lawan timnas U23 dalam laga persahabatan yang bergulir, Kamis mendatang. Hansang Uyama, Kapten Garuda, hafal betul dengan kekuatan sang lawan. Paling dinanti publik sepak bola kalau melakukan debut bersama tim nasional. Siapa lagi kalau bukan Ilyas Paso Yevind, bomber bayang cara FC yang namanya, tengah belajar. An hampir satu pekan, laga klasik persepaya Surataya kontra PSDS Semarang akhirnya bergulir Rabu Petang. Jual yang berlangsung di Stadion Juara Bandung Lautan Api. Rencananya disiarkan langsung oleh TV One mulai pukul 14.30 waktu Indonesia parah. Sekedar penggembira dalam ajang One Pride MMA. Hanya mendapatkan satu kemenangan dari empat penampilan. Legit fighter Sassana Sruder salah tiga ini untuk bisa mengalahkan Gali Tornado pada Fight Night 14. 2018 pelaki Naskok semakin percaya diri, mampu mengeluarkan pespa olahraga se-Asia ini dengan sukses. Terlebih dengan masuknya sponsor baru yang mengucurkan bantuan semilai lebih dari 94 miliar rupiah. Sementara itu pameran foto bertajuk di Indonesia Sport Heroes juga menjadi rangkaian acara untuk menyambut kemeriahan Atean Games 2018. Seluruh Indonesia pimpinan Anindia Novian Bakri kembali mendulang prestasi yang mengharungkan nama Indonesia. Kabar tersebut akan kami rangkum dengan sejumlah kabar olahraga nasional berikut ini. Ya, dan rangkaian kabarnya juga sekaligus menjadi kabar penutupi. Jumpa kita di kabar arena di semalam hari ini. Saya Mutri Fiala pamit, kami akan kembali menemani Anda esok malam pukul 23.30 waktu Indonesia parah. Jangan sampai Anda kelewatan. Selamat pagi, rekan saya Reza Prahadi yang akan menemani Anda dalam kata-kata dunia. Selamat malam. Sampai jumpa.